Pabalap serta juara dunia WSBK 2021 ngaku jatuh hati dengan sirkuit Mandalika. Dua balapan pamungkas buat superbaik musim 2021 telah rampung digelar di sirkuit Mandalika, Lumpuk Tengah, Dusa, Tenggara Barat. Pada minggu 21 November 2021, meski gagal meraih kemenangan, rider Turki Toprak tetap mengunci gelar juara dunia. Toprak rider 25 tahun membela Panji Yamaha, memastikan diri jadi juara dunia baru WSBK setelah dalam 6 tahun terakhir ajang balap motor di dominasi pembalap kawakan dari Irlandia Utara, Jonathan Rhea. Meski Rhea memenangi race 1 dan race 2 di WSBK Mandalika hari ini, itu belum cukup untuk menggeser Toprak dari puncak klasemen akhir pembalap WSBK 2021. Di klasemen akhir, Toprak unggul 13 poin atas Jonathan Rhea yang memperkuat Kawasaki. Toprak finis kedua di race 1 hari ini pada P4 di race 2. Usai mengunci gelar juara dunia pasca balapan race 1, Toprak sendiri cukup mencuri perhatian. Beragama Islam dan dikenal sebagai muslim yang taat, pebalap kelahiran alanya Turki itu oga melakukan selebrasi dengan sampahnya. Minuman beralkohol yang selama ini begitu identik dengan perayaan kemenangan di olahraga balap. Muncul sebagai juara baru WSBK, Toprak pun mengaku jatuh hati dengan sirkuit medalika, sirkuit kebanggaan Indonesia saat ini. Saya nyaman dan saya suka lintasan ini. Sirkuit ini menyenangkan untuk dipakai balapan. Saya menyegel kelar juara dunia di sini, jadi saya tentu cinta sirkuit ini. Tutur Toprak seperti dilansir dari Crash.net. Saya gembira melakoni belapan terakhir musim ini di sini, sebab Indonesia adalah negara muslim dan di sini saya rasa seperti di rumah. Tukas Sang Raider Tak ketinggalan Toprak kebajiran ucapan selamat setelah menjadi juara dunia WSBK 2021 di sirkuit medalika. Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Toprak menunjukkan telepon seluler miliknya yang berisi banyak pesan. Pesan tersebut belum dibaca dan belum sempat dibalas oleh dirinya. Hingga beberapa kali disentuh, deretan pesan-pesan yang belum dibaca masih tampak jelas dari layar telepon seluler Toprak. Toprak saat ini baru berusia 25 tahun dan mencatat sejarah sebagai pembalap Turki pertama yang mampu jadi juara dunia WSBK. Sempat beredar spekulasi bahwa Toprak mungkin bakal mencoba tantangan baru dengan tampil di MotoGP. Namun Toprak sebelumnya sudah menegaskan fokus di WSBK 2022. Nama Toprak sempat disebut sebagai calon rekan setim Andrea Dovizioso, sebelum akhirnya Darren Brinder diumumkan mengisi post tersebut. Namun Toprak sudah menyatakan bahwa ia masih fokus dengan kotraknya di WSBK setidaknya hingga 2022 mendatang. Barulah pada musim 2023, Toprak sepenuhnya menarik kemungkinan pindah ke MotoGP. Di sisi lain, Jonathan Ria dan Scott Riding melontarkan pujian terhadap kualitas aspal sirkuit Mandelika. Usai balapan race 2 WSBK Mandelika dalam kondisi lintasan pasal pada minggu, 21 November 2021. Balapan race 2 WSBK Mandelika mengalami penundaan selama lebih dari satu jam karena hujan deras yang mengguyur area sirkuit. Race 2 baru dimulai sekitar pukul 16 lebih 30 wita, dan pihak penyelenggara memutuskan para pembalap hanya akan tampil selama 12 lap. Start berlangsung di atas lintasan yang masih basah. Namun kondisi itu tidak mengurangi sengitnya perasaingan antar pembalap dalam balapan penutup WSBK 2021. Aksi saling menyali antara pembalap tetap terjadi dalam kondisi lintasan sirkuit Mandelika yang basah sepanjang balapan. Pada akhirnya, judatan Rhea mampu keluar sebagai pemenang seperti race 1, diikuti Scott Riding dan Michael van der Mark. Aspal menawarkan banyak daya cengkram dalam kondisi lintasan yang basah. Anda tergelincir, tetapi Anda tetap bisa menyerang. Itu menyenangkan. Ujar Riding seperti dilansir dari Speedway. Pujian serupa dilontarkan oleh Rhea. Pembalap yang memenangi race 1 dan race 2 itu merasa sirkuit Mandelika menjadi salah satu sirkuit dengan daya cengkraman dalam lintasan basah terbaik di dunia. Sejujurnya, ini salah satu sirkuit dengan daya cengkraman terbaik di dunia dalam kondisi lintasan basah. Kata Rhea seperti dikutip dari GP1. Kedatimu memberikan pujian, Rhea turut menyoroti dry nasa sirkuit Mandelika. Pembalap asal Inggris itu berharap persoalan dry nasa bisa diatasi di masa depan. Mungkin satu-satunya masalah adalah dry nasa air yang keluar dari sirkuit. Saya berharap hal ini bisa diperbaiki, tetapi mungkin juga kita bisa mengubah waktu balapan. Ucap Rhea, jika kita balapan pukul 14, kita tidak akan menemukan kondisi seperti ini. Karena tampaknya selalu turun hujan pada pukul 15. Ia melanjutkan. Pembalap asalona Pembalap asal Pasal